Intro Hari ini kita akan membahas mengenai bagian akhir dari bagaimana persiapan, persiapan diri. Jadi, basic sekali adalah menyiapkan diri. Kemarin kita sudah bahas mengenai bagaimana tantangan dan mindset sebagai pengusaha. Bagaimana kita ngelola berpikir untuk berpikir dengan cara pikir pengusaha. Sebetulnya background ini, kalau Bapak Ibu lama menjadi dengan background tersebut, boleh dikatakan Bapak Ibu akan terbangun dengan kebiasaan tersebut. Kebiasaan yang dibangun di dalam budaya perusahaannya. Nah, saya ingin melihat hal ini karena apa yang Bapak Ibu kerjakan sebetulnya menjadi proses yang Bapak Ibu akan lalui di dalam menyiapkan diri Bapak Ibu menuju peran sebagai pengusaha. Jadi, pengusaha itu seperti yang kita bahas sebelumnya, cara berpikirnya harus mulai berbeda. Karena kalau kita bekerja, biasanya kita akan melihat hal yang rutin di dalam aktivitas kita dan pengendalian tidak sepenuhnya ada di tangan kita. Sementara sebagai pengusaha, perjalanannya adalah membangun satu kebiasaan yang berbeda dengan konsep sebagai pengusaha. Nah, untuk perjalanan menuju sukses ini Bapak Ibu yang jalannya enggak lurus. Yang belok-belok tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu mau sukses, ya fokus kepada langkah-langkah menuju sukses itu. Karena Bapak Ibu ketika fokus, maka Bapak Ibu akan mendapatkan apa yang Bapak Ibu mau. Proses yang Bapak Ibu jalani, apalagi Bapak Ibu bersama dengan UMKM Center, kita akan berproses untuk mengisi dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah hal-hal yang sifatnya teknis. Yang kedua adalah hal-hal yang sifatnya non-teknis. Non-teknis salah satunya adalah tiga materi yang Bapak Ibu sudah ikuti ini. Ini adalah non-teknis. Teknis adalah misalnya bagaimana membuat perempuan, bagaimana Bapak Ibu bisa membaca laporan keuangan, bagaimana bisa membuat desain untuk brandingnya Bapak Ibu, bisa bagaimana memproduksi apa yang Bapak Ibu buat, dan seterusnya. Itu adalah keterampilan yang Bapak Ibu perlu kembangkan. Tetapi yang non-teknis adalah apa yang Bapak Ibu siapkan di luar hal-hal teknis tadi. Yaitu ketika perjalanannya naik turun seperti ini, bukan langsung, maka di sini Bapak Ibu perlu sekali selalu bangkit satu kali lebih banyak. Jadi harapannya bagaimana Bapak Ibu akan membangun hal-hal yang paling tidak memenuhi poin-poin perilaku yang terlihat di sini. Itu Bapak Ibu biasakan, dan nanti sambil jalan poin-poin teknisnya juga dijalanin. Nah, kalau berbicara mengenai pengembangan diri, yang mengambil tanggung jawab itu adalah diri kita masing-masing. Tapi menarik Bapak Ibu, kalau kita membiasakan diri, tiga kali tiga puluh hari konsisten, beban yang awal berat banget untuk kita ingat apa yang harus kita kembangkan dalam diri kita, maka tiga bulan kemudian itu rasanya sudah menjadi kebiasaan. Kapan nih mencatat pengeluaran dan pemasukan? Bapak Ibu kebiasaannya biasanya gimana nih? Untuk pencatatan pengeluaran dan pemasukan biasanya gimana Bapak Ibu? Kita tiap hari putas. Gimana Bu? Tiap hari? Hari, siang, malam Bu Hamida? Malam. Malam Bu. Jadi pas toko-tokom untuk kita catat semuanya. Oke, thank you Bu Hamida. Tiap hari, malam. Pagi dan malam. Oke, yuk kita mulai mengambil waktu membangun kebiasaan punya yang namanya quiet hour. Quiet hour adalah jam hening. Jam hening itu silahkan Bapak Ibu mau gunakan itu di pagi hari. Misalnya habis pada sholat subuh, kemudian ambil jam untuk hening ya. Nah, di jam hening itu untuk Bapak Ibu mereview. Yang kemarin saya kerjakan apa ya? Yang belum saya beresin. Oh, saya belum mengadministrasi yang kemarin. Masukin dulu Bapak Ibu. Oh, saya ternyata kemarin harusnya sih bisa mereview produksi. Tapi belum saya lakukan. Maka buatlah jadwal pada saat itu. Nah, kebiasaan quiet hour ini perlu dilandasi juga oleh proses berulang sehingga Bapak Ibu punya kebiasaannya. Maka butuh sekali disiplin Bapak Ibu. Nah, bagaimana mengenai manajemen produksi Bapak Ibu? Mentalitas yang harus disiapkan sebagai produsen, kalau Bapak Ibu memproduksi. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memproduksi sendiri, tapi Bapak Ibu misalnya sebagai, jadi Bapak Ibu kolaborasi produsen yang lain, maka Bapak Ibu tinggal mengemas, pengirim misalnya, maka produksi yang disebut produksi bagi usaha yang seperti itu adalah proses dari mulai penerimaan barang sampai mengirim barang itu manajemen produksi yang nanti akan diolah di situ. Perlu sekali karakteristik produk Bapak Ibu, Bapak Ibu kenali betul. Bagaimana standar dari proses produksi Bapak Ibu perlu nanti siapkan. Nanti kita akan masuk ke situ bagaimana membuat standarisasi produk, sampai kemudian bagaimana tahapan-tahapan proses produksi. Kalau ini sudah standar Bapak Ibu, ketika usaha Bapak Ibu bertambah besar, Bapak Ibu tinggal kloning kepada siapa yang akan mengerjakan. Kan Bapak Ibu tidak akan mungkin begini terus sepanjang masa, tetapi tentu nanti kepinginnya Bapak Ibu nanti akan meng-hire karyawan satu, untuk melatih mereka untuk bisa menghasilkan produk yang sesuai standar seperti yang Ibu buat. Nah, tapi kalau dari mulai sekarang belum menata dengan baik, maka waktu diterima karyawan, dia tidak sesuai standar, itu akan berpengaruh kepada kualitas produksi. Jadi, kalau balik ke manajemen sumber daya manusia tadi, itu memiliki standar kualitas SDM. Terima kasih telah menonton!